Yaguna menghindari terjadinya perpecahan saat pemilu. Polsek Katapang Polresta Bandung menggelar dialog bersama masyarakat dan para tokoh di sejumlah desa. Diskusi ini dilakukan di desa-desa agar pemilu 2024 berjalan damai. Berbagai upaya dilakukan pihak kepolisian demi wujudkan pemilu damai. Salah satunya adalah dengan menggelar diskusi dengan masyarakat dan tokoh masyarakat di sejumlah desa. Seperti yang dilakukan di desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Kapolsek Katapang, Kompol Asep Surahman mengatakan pihaknya akan rutin ke desa-desa untuk berdialog dengan masyarakat agar tercipta kondisi damai saat pemilu. Sebab menurutnya dalam pemilu kerap terjadi perbedaan pendapat hingga terjadi konflik. Sehingga perlu adanya langkah preventif atau pencegahan. Saya akan berupaya untuk mengawal itu, mengawal demokrasi itu. Silahkan memilih yang manapun, beda pilihan boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai pada tangan patah begitu nyoblos langsung dengan saudara-saudara yang bacok jangan seperti itu. Ya Pak ya, maka saya sampaikan, saya kumpulkan tiap desa, jadilah seperti pelangi. Merah, kuning, hijau tetap indah kelihatannya. Kan begitu, kita ajak seperti itu.